Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Nabilah Bawazir Anaknya bu Konita Resep awet muda kaya bunda tuh gimana bun? Mamah muda insecure sama aging nih? Itu Mamah juga pernah tuh Ada Mbak Allah waktu itu Mamah lagi ngisi kajian di ibu-ibu muda yang Yang ada baru hijrah lah Biasalah gitu Ada curhat-curhat setelah kajian pasti satu-satu kaya pasien akhirnya Curhat begini, curhat begitu gitu kan ya Sampai ke merubah fisik gitu kan Terus Mamah tadi ngomong gini Dia tuh nangis gitu Aku tuh ingin membahagiakan suamiku Maka aku tuh ke dokter lah inilah itulah segala macem Tapi kok nyatanya sia-sia Terus Mamah bilang Kamu salah yang kamu lobby dokter kecantikan Bagus dokter kecantikan untuk merawat diri apa Tapi jangan merubahkan dunia Allah gitu Pecuali karena masalah ini ya Secara biologis Itu beda cerita gitu Kayak hidung bengkok tulangnya dilempengin Itu gapapa gitu Karena itu berkaitan dengan kesehatan Sebetulnya jangan dokter kecantikan dulu yang di lobby Allah dulu Lobby Allah gitu Gimana caranya ya Allah biar suamiku tambah menyayangi aku Tambah mencintai aku gitu Supaya matanya sama Allah dibikin Hanya aku Hanya aku lah Kalau bicara awet muda Yang bikin orang cepat tua itu ruwak bang Ruwak Ya Gini Jadi Ntar kita duduk Ya kita benerin dulu Yang nanya ponakan gue soalnya Asik Ya Jadi gini Yang bikin kita Kelihatan tua itu Saat kita menjadikan masalah yang Kecil menjadi besar Masalah besar jadi bencana Kecil jadi besar Besar jadi bencana Nah itu kenapa bisa terjadi Karena melupakan Allah Oke Ya kan Yang mama kan selalu bilang Setiap mama ada masalah Mama selalu masuk kamar Mama bilang hai masalah Sebesar apapun kamu Kamu tidak sebesar Allah ku yang akan mengalahkan kamu Ya Udah Jadi kalau mau awet muda nih ya Bukan cuma untuk Nabilah ya Untuk semuanya Kalau mau awet muda itu Hidup mah jalanin aja deh Jangan terlalu memanjangkan Angan-angan Atau Jangan terlalu memaksakan diri Untuk memenuhi keinginan Ya Karena sebetulnya hidup akan aman Saat kebutuhan yang diutamakan Ya kan Karena kalau kebutuhan itu memang Allah udah porsiin Pasti ada lagi Pasti ada Itu kebutuhan pasti ada Orang semut aja dapat makan kok Ya doang cacing aja Yang gak keliatan ada matanya Punya ada mata gak sih Ya bisa makan gitu ya Nah jadi Sebetulnya yang membuat Membuat orang banyak stress Terus keliatan tua itu Memanjangkan angan-angan sih Memanjangkan Tapi Nabilah gak gitu sih Nabilah tuh cenderung banyak mirip mamahnya sih Emang dia lah bercanda Tahu gak pertanyaan selanjutnya apa Apa Mau tanya Kenapa ya setiap abis wudhu Selalu berasa mau kentut banget gitu Padahal sebelumnya enggak Iya ya Iya gak sih Gue juga iya lagi Itu setiap abis Iya kenapa ya Kalau berasa wudhu Kita kepengen kentut gitu Itu murni gagal syaitan Makanya baca Allah Kalau mau wudhu tuh Allah Jadi saat kita punya wudhu Kita kentut gitu ya Kita balik dong wudhu lagi Begitu lagi Balik begitu lagi Tapi kalau udah yang kesekian kali Berarti bermasalah dengan Ada sakit Iya lambungnya kebanyakan gas atau apa Itu ada ruksuh Kalau gak salah Tanya sama ustadz Jangan tanya sama aku Aku bukan ustadzah ya Tanya Jadi Syaitan itu akan membuat kita waswisu Alhamdulillah keluarga sejarah Pertanyaannya emang Banyak sekali ya Jadi pertanyaan kuntut sudah dijawab Oke seperti biasa sebelum menutup Kalau gue cuma pengen menyampaikan hidup Cuma sehari Memperbaiki hari kemarin Dan mempersiapkan hari esok Kalau ada Lakukan yang terbaik hari ini Karena bisa jadi hari ini hari terakhir Setuju Assalamualaikum Waalaikumsalam